Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau membahas atau sharing tentang hukum bisnis yaitu perbedaan antara PT dengan CV Banyak yang masih belum memahami tentang perbedaan dua jenis badan usaha ini Sehingga dalam mengambil suatu keputusan bisnis atau mau mendirikan suatu usaha masih banyak kebingungan dan pertanyaan Wah, saya mau bikin usaha sebaiknya mau bikin PT atau CV ya Nah, keduanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing dan tentu saja harus saudara atau Anda cermati mana yang cocok untuk Anda atau bisnis Anda sehingga Anda tidak salah dalam mengambil suatu keputusan apakah Anda mau usaha menggunakan PT atau menggunakan CV Nah, mari kita bahas ya Nah, kita langsung saja ya tidak usah banyak apa namanya tekstual atau teori kita langsung ke perbedaan PT dan CV Nah, yang pertama adalah PT itu adalah badan usaha dan juga badan hukum ya, jadi banyak yang tidak tahu kalau PT itu adalah badan hukum Nah, yang kedua sedangkan CV adalah badan usaha namun bukan badan hukum Nah, apa yang membedakan ini yang membedakan adalah kedudukannya di mata hukum Nah, dalam undang-undang kata kanah dalam suatu permasalahan pidana PT bisa menjadi subjek hukum tetapi CV tidak bisa Kenapa? Karena CV bukan badan hukum Nah, contohnya PT A dihukum oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk membayar ganti rugi kepada si X Nah, maka yang harus membayar adalah secara korporasi atau PT tersebut Sedangkan CV CV tidak bisa karena CV bukan badan hukum sehingga kalau ada permasalahan maka akan mengacu kepada si sekutu aktifnya Jadi, kalau di CV itu ada dua ya sekutu aktif dan sekutu pasif Nah, seperti itu Nah, yang kedua adalah perserup bertanggung jawab secara terbatas di PT Maksudnya apa? Jadi, ketika Anda membuat suatu PT itu kan pasti mengeluarkan yang namanya modal di store ya, modal di store itu tidak harus uang tentu saja bisa yang lain Nah, tetapi pada umumnya di Indonesia modal di store itu berupa uang Katakanlah saya mau bikin PT X modal yang di store katakanlah 500 juta partnernya adalah XYZ atau ABC masing-masing 100, 100, 200 sorry 100, 100, 300 Nah Maka yang nyetorkan saham tadi 100 juta, 100 juta dan 300 juta itu tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal yang di store katakanlah terjadi kerugian contoh ternyata PT yang Anda bikin itu mengalami kerugian sehingga Anda harus memberikan ganti rugi kepada pihak lain senilai 1 miliar maka hukum tidak akan bisa meminta Anda membayar lebih dari apa yang sudah Anda storekan atau meminta harta pribadi Anda itu tidak bisa tanggung jawabnya hanya berhenti pada modal yang di store saja seperti itu nah sedangkan CV tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi nah ini yang harus dipahami ya jadi ketika Anda membuat CV Anda harus benar-benar mau berpartner dengan siapa harus hati-hati mau memiliki mitra siapa Anda harus hati-hati Anda harus tahu track record-nya jangan cuma langsung kenal terus mau diajak bersama jangan Anda cek dulu latar belakangnya pengalamannya kalau perlu cek dia itu punya masalah atau tidak karena apa? karena kalau Anda buat CV dengan orang yang tidak Anda kenal tidak Anda tahu dengan baik itu ketika ada permasalahan tanggung jawabnya sama dengan tanggung jawab pribadi nah itu yang berbahaya berbeda dengan PT kalau PT tanggung jawabnya sebatas modal yang di store saja seperti itu cara pendidian PT itu relatif lebih susah ya dibandingkan CV pajak-pajaknya lebih ketat terus kemudian syarat-syaratnya lebih ketat sedangkan CV cara pendidiannya relatif lebih mudah tidak seribet PT jadi kalau Anda mau mendirikan CV itu biasanya cuma butuh siup sama surat domisili kalau tidak salah hanya itu saja sedangkan kalau Anda membuat PT Anda itu banyak banget itu mulai dari akte notaris untuk pendirian PT penyertaan modal terus domisili isi ujin usaha terus kemudian terus ke kementerian hukum dan HAM dan sebagainya bukan berarti sulit itu sulit dilaksanakan tidak ya tetapi sulit lebih sulit dibandingkan dengan cara mendirikan CV seperti itu jadi tahapan untuk pendirian PT itu lebih lebih banyak nah dasar hukumnya kalau PT ada di undang-undang 40 tahun 2007 sedangkan di CV ada di KUH perdata jadi atau di KUH dagang juga ada tetap di undang-undang hukum dagang jadi Anda harus pikirkan ya kalau ketika Anda pengen berusaha atau pengen mulai usaha apakah lebih baik mendirikan PT atau CV nah Anda harus timbang kalau saya punya pengalaman jika usaha itu masih usaha yang level omsetnya di bawah 100 juta di bawah 500 juta Anda pakai CV kenapa? karena lebih ribet eh lebih sorry lebih mudah lebih mudah Anda juga pasti pembukuannya masih pribadi personal tidak melibatkan banyak orang nah namun ketika usaha Anda sudah mulai membesar sudah mulai membutuhkan pegawai cukup banyak membutuhkan struktur organisasi nah pada saat itu Anda sudah harus buat yang namanya PT nah disitulah biasanya pembedaannya tapi kalau Anda cuman katakan bisnis pakaian pakaian itu monaf cuman jual online terus kemudian beli beli pakaian dropship seperti itu Anda tidak perlu membuat PT ya kalau Anda cuman jualan apa istilahnya yang putarannya tidak terlalu besar sampai dengan miliaran cukup CV tapi kalau sudah di atas 500 juta dan sudah rutin terus membutuhkan banyak tenaga profesional maupun butuh struktur organisasi nah itu Anda harus buat PT sehingga Anda bisa terapkan sistem memang MBO-nya awalnya dari CV dulu kemudian jadi PT nah itu saja sharing dari saya ya tentang perbedaan apakah itu PT dan apa itu CV mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih